Pada kasus ini, sifatnya adalah otopsi ulang yang tentunya akan lebih rumit daripada otopsi pertama. Kedua, pada otopsi ini, jenazahnya sudah tidak sesegar pada waktu yang awal. Sehingga menelitinya itu akan jauh harus lebih teliti. Banyak jaringan itu diambil semua. Potong-potong kecil-kecil, diperiksa di bawah mikroskop yang kemudian akan kita lihat sejauh mana kerusakannya. Dan ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang kalau dia itu masih segar. Artinya karena pertimbangannya jenazahnya sudah cukup lama, lalu hasil otopsinya akan bertambah lebih lama lagi. Seperti itu, Prof ya? Betul. Karena melakukan penelitian ulang. Oke. Penelitiannya tidak asli lagi. Dan lebih rumit seperti itu, Prof ya? Sama saja dengan misalnya ya, apakah kita lebih baik membuka baju baru, menjahit baju baru, ataukah memfermat baju bekas? Nah, itu tadi. Itu baru yang pertama. Oke. Dan yang kedua adalah, akan dilakukan pemeriksaan histokimia. Histokimia itu adalah untuk mengetahui apakah luka ini terjadinya pada waktu korban sudah meninggal, apakah masih hidup. Itu sangat penting. Kalau misalnya terjadinya luka-luka ini adalah korban sudah meninggal, berarti ada penyebab kematian yang lain. Apa itu? Apa penyebabnya? Siapa yang melakukan? Berarti bisa ketahuan gitu, Prof ya? Ini yang namanya pemeriksaan histokimia. Oke. Jadi perlu diketahui oleh publik bahwa pada saat seseorang masih hidup, dan kemudian mengalami suatu kecederaan, perlukaan, maka terjadilah reaksi jaringan sebagai konsekuensi manusia itu. Antara lain yang ada itu adalah, adanya pengeluaran sat-sat tertentu yang kemudian akan berkumpul di sekitar luka. Oke. Kalau sudah meninggal, sat-sat yang berkumpul di sekitar luka itu tidak terjadi, karena tidak ada reaksi jaringan sebagai konsekuensi orang sudah meninggal. Oke. Inilah yang akan dilihat. Itu metodenya bukan hanya memperbesar jaringan di bawah mikroskop, akan tetapi ada serangkaian prosedur-prosedur yang cukup rumit untuk melihat histokimia, untuk melihat kehadiran sat-sat itu. Kalau sat-sat itu hadir, maka ini adalah masih hidup. Kalau sudah, kalau tidak hadir, itu artinya adalah, kekerasannya adalah post-mortal. Namun, masih ada lagi faktor-faktor yang akan menentukan kehadiran sat-sat itu tadi. Bisa cepat hadir, bisa lambat hadir, dan terusnya tadi, adanya pengaruh-pengaruh formalin, itu juga harus diperhitungkan. Medcom.id A part of media group network.